Halo guys, jumpa lagi ya dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Nah, di video kali ini guys, kemarin itu ada yang request aplikasi overclock tanpa root Nah, disini udah saya sediakan aplikasinya, bisa kalian gunakan di hp kalian Jadi aplikasi kalian itu tak perlu root ya, karena aplikasi ini non-root Jadi kalau kalian ingin menggunakan aplikasi ini, gak usah khawatir Karena aplikasi ini udah bisa digunakan di semua hp Jadi apapun mereka kalian, apapun device yang kalian miliki, kalian bisa menggunakan aplikasi yang satu ini Kalian tinggal pilih aja pengaturan atau settingan yang sesuai dengan hp kalian nanti Di sini, aplikasi ini memiliki fitur penghemat baterai, stability, dan power boost ya Kalau kalian bermain game, kalian cocoknya itu menggunakan settingan power boost atau modul power boostnya Agar game yang kalian mainkan itu lebih lancar, lebih responsif, bahkan lebih powerful dari sebelumnya Kalau kalian ingin menghemat baterai, kalian bisa memilih fitur penghemat baterainya Dan kalau kalian ingin lebih stabil, kalian bisa menggunakan fitur stability-nya Dan kalau kalian bertanya, bang, apakah aplikasi ini aman? Ya aman banget, karena aplikasi yang saya bagikan bukanlah aplikasi cheater atau aplikasi pihak ketiga Jadi aplikasi yang saya bagikan adalah aplikasi yang emang ditujukan untuk meningkatkan performa device kalian Sehingga kalian merasa game yang kalian mainkan itu jauh lebih lancar, responsif, bahkan lebih powerful dari sebelumnya Oke, tidak usah berlama-lama lagi, jika kalian tertarik mencoba aplikasi yang saya maksudkan ini Langsung saja kalian ke deskripsi, di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download saja seperti biasa, tapi sebelumnya itu Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, like dan share juga Bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Jika sudah, langsung saja kita ke aplikasinya Namun sebelum itu disini saya contohin dulu bagaimana kalian bisa mendapatkan aplikasinya Karena terkadang masih ada saja yang bertanya, bang, bagaimana cara downloadnya Sebenarnya gampang banget ya, asal kalian tidak mengklik sembarangan Kalau kalian mengklik sembarangan, kalian akan dibawa kemana-mana, nah itu yang bikin kalian bingung ya Oke, disini kalian tinggal buka saja deskripsi channel ini Dan silakan cari saja link downloadnya, ini dia, klik Setelah seperti ini, kalian tinggal geser saja ke bawah dan silakan cari saja link download alternatif Kalau kalian ingin lebih cepat, kalian bisa mendownload dari link download gogift for link Begitu ya, kalian tinggal download link download alternatif Habis itu geser saja ke bawah dan silakan cari saja detik yang berjalan Nah, disini sudah ketemu detik yang berjalan, kalian tinggal tunggu saja sampai detiknya selesai Kalau kalian memiliki request dan aplikasi lain, silakan komen saja di kolom komentar Aplikasi ini support semua device, support semua game, dan support semua Android Jadi cocok banget digunakan di HP apapun guys Tunggu saja, nanti ya Kalau di HP kalian terdapat iklan seperti ini, kalian tinggal klik saja ya Itu cuma iklan-iklan biasa saja Kalian tinggal tunggu saja, nanti kalau sudah keluar tombol dolnya kalian tinggal klik saja Begitu, jadi sangat simpel banget Nah, ini kalian tinggal klik saja Nah, disini kadang-kadang kelus, saya lanjutkan saja ya Karena kalau dari awal lagi, nanti kelamaan Nanti kalau sudah keluar tombol dolnya, kalian tinggal klik saja Habis itu back, back begini, dan klik lagi dua kali Nah, itu sudah langsung mediafire Setelah mediafire, kalian tinggal download saja Setelah kalian download, kalian tinggal buka saja di jari server atau aplikasi file manager Terserah kalian mau dibuka di mana saja, dan silakan cari saja folder download Nah, disini berhubung tadi saya sudah menginstallnya Disini saya hapus data dulu ya, biar kesannya itu menginstall dari awal Dan ini versi terbaru guys ya Ini dia, quad core processor Nah, sebenarnya aplikasi ini adalah aplikasi yang membutuhkan akses terus dan berbayar Nah, disini sudah di mode, jadi performanya itu tidak perlu dibeli lagi Kalian bisa menggunakan secara gratis Nah, disini kalian tinggal klik saja titik 3 Nah, disini ada extreme modenya ya Disini saya sarankan kalian menggunakan extreme modenya Disini ada speed boost, battery boost, dan stability boost Saya sarankan kalau kalian ingin mengaktifkan fitur yang dibuat atau digunakan untuk bermain game Kalian bisa menggunakan speed boostnya Nah, yang ini ya Dan kalau kalian ingin menghemat baterai Kalian bisa menggunakan baterai boost Dan kalau kalian ingin stabil, kalian bisa menggunakan stability Fitur stability Nah, defaultnya itu seperti ini ya Defaultnya seperti ini Kalau kalian menggunakan speed boost Speednya itu akan dinaikin sampai 100% Dan ini baterainya dikurangin 20% 15% Maksudnya itu, performa baterainya itu akan menurun Jadi, agak sedikit lebih boros Namun, performa HP kalian itu akan jauh lebih cepat Dan kalau kalian menggunakan battery boostnya HP kalian itu biasa saja Bahkan kalau digunakan untuk bermain game HP kalian itu akan ada rasa lag-lag begitu Karena kenapa? Karena performa HP kalian itu akan dibatasi Untuk menghemat baterai Dan kalau kalian ingin men-stabiliti Stabilitnya seperti ini Stabilitnya itu antara baterai Dan speednya itu normal Biar stability saat membuka Dan bentuk aplikasi itu lancar Begitu ya Dan kalau kalian menggunakan untuk bermain game Kalian dibilih speed boost Habis itu kalian tinggal aktifkan saja Dan yes Nah, kalian tunggu saja Dia lagi menerapkan semua settingan-settingan Untuk performa device kalian Begitu Tunggu saja Sampai selesai Nah, di sini ada tulisan sukses ya Setelah sukses seperti ini Kalian tinggal klik saja lajar HP kalian Nah, begitu Habis itu back Dan setelah seperti itu Kalian tinggal close saja Aplikasinya Dan silakan saja Kalian tinggal buka game kesayangan kalian Kalian tinggal buka saja Dan kalian tinggal mainkan Tinggal mainkan saja Game kalian seperti biasa Begitu ya Oke, langsung saja Kalian jumpa aplikasi yang sesuatu ini Di HP kalian masing-masing Jika sekiranya aplikasi ini ada masalah Silakan komen saja di kolom komentar Kalau kalian memiliki kekuasaan tentang aplikasi lain Silakan komen saja di kolom komentar Kita ketemu di next video Bye 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 Bye